Baik, kita masuk pada materi berikutnya yaitu gangguan 3 fasa simetris Kita mengenal ada 3 jenis gangguan yang termasuk pada gangguan 3 fasa gangguan simetris yaitu gangguan 3 fasa dan gangguan 3 fasa ke tanah Kita tahu pada gangguan simetris besar arus dan tegangan pada setiap fasa itu sama tapi berbeda dengan beda sudut fasa 120 derajat Nah, ini jika terjadi gangguan pada sebuah rangkaian listrik kita akan peroleh kondisi yang terjadi itu merupakan diterjemahkan dalam persamaan transien rangkaian listrik Misalnya pada sistem ini, kondisi sebelum terjadi gangguan mengalir arus I1 Kemudian ketika terjadi gangguan hubung singkat di titik ini sama seperti kita menutup saklar S ini maka arus yang mengalir sesaat setelah terjadi gangguan itu tidak akan memenuhi hukum rangkaian listrik biasa tetapi memenuhi persamaan rangkaian listrik transien yang persamaannya diberikan oleh persamaan diferensial ini Jadi ini dalam bentuk persamaan diferensial arus terhadap waktu Jika kita ingin menyelesaikan persamaan diferensial ini artinya kita mencari persamaan arusnya itu kita bisa peroleh dengan menyelesaikan persamaan ini yang diperoleh dengan rumus seperti ini Jadi kita lihat akan ada dua komponen arus disini yang pertama komponen sinusoidal dan komponen yang eksponensial komponen eksponensial ini dengan dalam waktu jangka panjang itu akan menghilang Nah kita akan lihat bahwa ketika terjadi gangguan hubung singkat misalnya pada terminal generator arus gangguan itu akan diberikan oleh kurva ini jika kita anggap gangguan terjadi pada waktu 0 detik ini kurva horizontal, sumbu horizontal adalah waktu dalam detik dan jika terjadi gangguan di titik 0 detik maka arus itu pertama akan sangat besar kemudian mulai mengecil dan akhirnya menuju ke nilai yang konstan disini dan yang konstan ini yang kita sebut steady state nilai yang konstan ini itu masih lebih besar jauh lebih besar daripada arus normal saat beberapa cycle di awal waktu setelah terjadinya gangguan arus akan menjadi sangat besar yang kita sebut dengan prioda subtransien jadi kita sebut arus ini arus subtransien kemudian akan mengecil dalam periode yang kita sebut periode transien nah nilai-nilai arus ini itu bisa kita lihat dalam persamaan seperti ini ini arus subtransien dengan dua koma di atas itu sama dengan OC ini OC nilai maksimumnya kalau kita anggap nilai RMS nya ini adalah nilai maksimum dibagi dengan akar dua jadi ini nilai subtransien dan yang kemudian nilai ini bisa dihitung dengan membagi nilai E atau EMF dari generator dibagi dengan reaktansi subtransiennya kemudian demikian juga pada masa transien masa transien itu nilai puncaknya kita anggap kalau ini ekstrapolasinya ke sumbu di sini itu titik B jadi nilai besar arus transien adalah OB dibagi akar dua atau tegangan EMF nya dibagi dengan reaktansi transien ini pakai subscript 1 ini sebagai transien subscript 2 sebagai subtransien kemudian nilai steady state itu kita peroleh dengan tinggi OA ini dibagi dengan akar dua nilai RMS nya dan itu bisa juga dihitung dengan nilai EMF nya dibagi dengan reaktansi sinkron atau steady state jadi kita punya tadi parameternya AI adalah tegangan internal generator XD double action itu adalah reaktansi subtransien dari mesin kemudian XD action adalah reaktansi transien dari mesin dan XD reaktansi sinkron dimana reaktansi subtransien itu lebih kecil daripada reaktansi transien dan reaktansi transien lebih kecil dari reaktansi sinkron dari mesin kalau kita ingin melakukan perhitungan untuk kondisi transien, subtransien atau steady state maka kita harus menggunakan reaktansi yang bersesuaian ini gambar A ini adalah perhitungan kondisi subtransien jadi kita menggunakan reaktansi subtransien ini untuk transien dan ini untuk steady state tegangan internal pada gangguan 3 fasa internal mesin itu akan kita perlihatkan dengan sebuah contoh sistem yang dimana sebuah generator melayani sebuah motor melalui sebuah saluran diagram reaktansi sistem ini dapat kita buat seperti ini ini EMF dari generator, reaktansi sinkron generator reaktansi saluran, reaktansi sinkron dari motor dan EMF motor saat sebelum terjadi gangguan kita akan bahas kondisi gangguan di titik P ini kondisi sebelum terjadi gangguan pada kondisi sebelum terjadi gangguan generator akan mengirim arus kepada motor dengan besar IL dan tegangan di titik P sebelum terjadi gangguan adalah sebesar VF dan kita bisa menghitung ini kebetulan untuk analisa subtransien kita menggunakan EMF subtransien dan reaktansi subtransien jadi E double aksen G atau tegangan internal generator itu sama dengan tegangan di titik P VF ditambah jatuh tegangan di reaktansi Z saluran dan reaktansi generator jadi Z saluran tambah reaktansi generator dikari IL akan kita peroleh itu sama dengan reaktansi internal generator kemudian reaktansi internal motor itu sama dengan reaktansi VF dikurang dengan jatuh tegangan di reaktansi generator jadi kita akan peroleh reaktansi internal motor sama dengan VF dikurang reaktansi motor dikali arus IL nah kemudian jika terjadi gangguan di titik P gangguan hubung singkat 3 klasa simetris maka arus yang mengalir sekarang akan berubah yaitu dari generator akan mengalir arus I double aksen G ini arus gangguan yang disuplai dari generator dan dari motor itu akan juga menyuplai arus gangguan sebesar I double aksen M nah kita bisa menghitung IG dan IM ini menggunakan reaktansi generator dan reaktansi motor yang sudah kita punya jadi IG itu bisa dihitung sebagai kalau kita lihat loop ini maka kita bisa hitung IG itu sama dengan reaktansi generator sorry EMF generator dibagi dengan reaktansi total di loop 1 ini jadi reaktansi generator ditambah reaktansi saluran sehingga kita peroleh IG sama dengan E double aksen G dibagi Z saluran tambah reaktansi generator dan kita punya dari persamaan sebelumnya EG itu sama dengan VF tambah Z saluran tambah X generator kali IL jadi kalau ini kita bagi dengan EG dibagi ZX saluran tambah X generator maka akan kita peroleh persamaannya seperti ini dengan non-subtusi EG ini dengan ini nah kemudian demikian juga untuk EM untuk loop yang EM ini kita punya EM disini punya X disini maka E ini itu sama dengan reaktansi EMF motor dibagi reaktansi motor dan kita punya EM itu sama dengan persamaannya ini maka kita bisa masukkan EM ini diganti dengan ini maka akan kita peroleh persamaannya EM sama dengan VF per XM dikurang IL nah dari persamaan tadi kita bisa lihat bahwa arus gangguan itu adalah dari gambar tadi adalah jumlah arus yang disuplai dari generator dan ditambah arus yang disuplai dari motor lihat ini arus IF itu adalah arus dari generator ditambah arus dari motor dan arus dari generator dan motor itu kita sudah punya persamaannya tadi dan kalau kita jumlahkan kita akan peroleh nilai yang seperti ini dan ini kita sebut arus yang disuplai dari motor dan ini arus yang disuplai dari generator ini yang dari generator ini yang dari motor dengan VF adalah tegangan sebelum terjadi gangguan di titik gangguan itu nah ini contoh perhitungan jika kita punya sebuah sistem sebuah generator melayani motor dengan reaktansi antara keduanya atau reaktansi saluran sebesar sekian kita punya data generator 30 MVA 13,2 KV dengan reaktansi sinkronnya 20% kemudian motor 30 MVA 13,2 KV reaktansi motor subtransian dua-duanya 20% kemudian reaktansi saluran 10% kita ambil base sistem 30 MVA 13,2 KV kemudian informasinya motor menarik daya 20 MW dengan faktor daya 0,8 leading dengan tegangan terminal 12,8 KV saat terjadi gangguan tiga fase simetris pada terminal motor jadi gangguan terjadi di terminal motor titik P ini pertanyaannya itulah arus transian generator motor dan titik di titik gangguan nah kita akan selesaikan pertama kita sebutkan dulu berapa VF yaitu tegangan terminal motor sebelum terjadi gangguan kita sudah punya datanya sebesar 12,8 KV jadi kita ubah dalam per unit base tegangan kita 13,2 KV sehingga nilai VF dalam PU adalah 0,97 dan kita anggap sudutnya 0 derajat jadi nilainya sekian kemudian arus dasar itu adalah KVF per akar 3 KV KVA base kita 30 MVA dibagi akar 3 bagi base tegangan 13,2 sehingga besar arus dasar 13312 Ampere kemudian kita akan menghitung besar IL IL itu data arus sebelum terjadi gangguan bisa kita hitung berdasarkan daya yang ditarik motor saat sebelum gangguan terjadi yaitu 20 MW dengan power factor 0,8 leading dan tegangan 12,8 KV sehingga kita bisa hitung arus daya dalam watt dibagi power factor menjadi KVA kemudian sudutnya cos P kemudian dibagi dengan KV sehingga kita peroleh arus itu besarnya sebesar 1128 Ampere sudutnya 36,9 derajat kemudian kalau kita ubah menjadi per unit bagi arus dasar tadi maka kita peroleh nilainya 0,86 sudut 36,9 derajat PU kemudian ini arus IL kemudian kita akan menghitung tegangan internal generator tegangan internal generator bisa kita hitung dengan menjumlahkan tegangan VF di titik P tadi ditambah jatuh tegangan yang ada di kedua reaktansi ini nah VF 0,97 derajat PU tadi kemudian arus IL ini kita anggap yang mengalir masih IL kemudian reaktansi ini ada 2 0,1 dan 0,2 PU jadi ini total reaktansi dikali dengan arus dapat jatuh tegangan di jumlah dengan tegangan VF sehingga kita dapat tegangan internal generator yaitu sebesar angka ini kemudian kita bisa menghitung arus yang dikirim dari generator dengan membagi tegangan internal dengan reaktansi total di loop 1 ini loop di sisi generator sehingga kita peroleh tegangan internal generator dibagi dengan jumlah 0,2 tambah 0,1 0,3 sehingga kita peroleh ini arus yang disuplai dari generator dalam per unit dan ini arus dalam ampere kita lanjut pada sisi motor kita akan hitung pertama yaitu reaktansi EMF nilai EMF dari motor itu bisa kita hitung dengan menggunakan nilai tegangan di titik P sebelum terjadi gangguan dikurang dengan jatuh tegangan akibat reaktansi motor jadi kita EM sama dengan reaktansi VF dikurang dengan reaktansi pada motor 0,2 dikali arus sebelum gangguan kita peroleh EMF dari motor seperti ini nah kemudian arus yang disuplai dari motor itu bisa kita hitung dari loop ini yaitu EMF dibagi reaktansi ini ini EMF dari motor dibagi reaktansi motor 0,2 PU sehingga kita peroleh arus yang disuplai dari motor sekian nah arus yang mengalir di titik gangguan adalah jumlah dari arus yang disuplai dari generator dan arus yang disuplai oleh motor sehingga kita peroleh penjumlahan generator tambah motor sebesar min J 10,600 ampere nah itu perhitungan dengan metode menggunakan EMF atau tegangan internal dari perhitungan gangguan tiga fase simetris itu bisa juga dilakukan dengan menggunakan teorema Tevenin metode Tevenin kita bisa menggunakan yang biasa sudah kita gunakan pada rangkaian listrik itu bisa juga digunakan untuk perhitungan gangguan sama seperti pada rangkaian listrik kita butuh tegangan Tevenin dan impedansi Tevenin untuk analisa gangguan tegangan Tevenin biasanya kita gunakan adalah tegangan sebelum gangguan di titik gangguan yang kita sebut dengan VF kemudian impedansi Tevenin sama yaitu impedansi total yang dilihat dari titik gangguan kalau kita sudah mempunyai tegangan dan reaktansi Tevenin atau impedansi Tevenin maka sistem kita menjadi sederhana maka kita bisa hitung arus gangguan di sistem itu sebagai tegangan VF dibagi dengan impedansi Tevenin VF ini jika tidak diberikan datanya biasanya digunakan dianggap sebagai 1 PU dengan sudut 0 derajat contoh soal sebelumnya jika kita selesaikan dengan metode Tevenin ini saya gambar ulang rangkaian kondisi gangguan dari sistem yang kita bahas sebelumnya kita punya data bahwa tegangan di titik gangguan sebelum terjadi gangguan atau VF itu sudah diberikan yaitu 12,8 KV atau dalam PU 0,97 PU dengan sudut 0 derajat kemudian impedansi Tevenin adalah impedansi yang kita lihat dari titik P jadi kalau kita melihat dari titik P ke sistem kita bisa lihat bahwa total impedansi adalah jumlah di sisi kiri itu paralel dengan jumlah di sisi kanan dengan sisi kiri itu terdiri atas 2 impedansi yang seri jadi kita bisa lihat ini 2 impedansi seri kita jumlahkan sebesar 0,2 tambah 0,1 kemudian paralel dengan sisi kanan yaitu 0,2 dan dibagi dengan total ini impedansi total sehingga kita peroleh impedansi Tevenin sebesar 0,12 PU nah kemudian arus gangguan itu adalah impedansi nilai tegangan VF dibagi impedansi Tevenin jadi 0,97 dibagi 0,12 sehingga kita peroleh arusnya adalah min J 8,08 atau sama dengan dalam ampere 10.600 ampere kemudian untuk menghitung arus yang disuplai dari masing-masing mesin dari generator dan dari motor itu kita bisa menggunakan perbandingan impedansi kalau kita hitung arus dari generator itu sama dengan impedansi dari motor dibagi dengan total impedansi yang dijumlahkan jadi 0,2 itu dari sini dibagi total 0,2 tambah 0,1 tambah 0,2 0,5 itu sama dengan min J 3,23 sehingga arus yang terjadi adalah 3,23 PU atau 4240 ampere sedangkan arus yang dikirim dari motor itu adalah besar impedansi di sisi generator dibagi dengan total impedansi semuanya jadi 0,3 disini 0,2 tambah 0,1 dibagi dengan total semuanya dijumlahkan 0,5 dikali dengan arus gangguan total sehingga diperoleh arus gangguan yang disuplai dari motor sebesar 4,85 PU atau sama dengan 6360 ampere setelah kita kalikan dengan arus dasar nah ini ada contoh soal berikutnya dengan sebuah generator menyuplai 3 buah motor yang identik melalui sebuah transformator dengan data sistem seperti ini dan kita disuruh menghitung berapa besar arus yang mengalir di titik gangguan P kemudian arus yang disuplai dari melalui trafo atau yang disuplai dari motor kemudian arus yang disuplai oleh masing-masing motor penyesalan persamaan ini itu dapat dilihat pada laman youtube ini demikian terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati